Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini ya Teman-teman mau tau resepnya? Disini resep-resep Nah teman-teman disini aku punya buncis 400 gram Tomat 1 biji Kalau udang ini 100 gram Udah dikuas bersih ya Cabai 15 biji Campur Bawang putih 3 siung Oke Kita sekarang mau lanjut Kita potong dulu ini Buncisnya Kita potong begini ya Udah ini udah cuci bersih Nah ini udah selesai ya Udah selesai langsung kita kasih garam 1 sendok teh Garam Langsung kita remas-remas Udah ini langsung kita biarkan dulu ya Ini kan panjang Kita mau bela 2 aja Belat 3 Begini ya potongannya ya Udah selesai dipotong Langsung tomat kita potong Potong menurut selera masing-masing ya Oke Kita potong cabai Ini cabai yang kecil Kita bela 2 aja Nah teman-teman ini udah selesai semua ya Dan Ini buncisnya kita siram air Kita tiriskan Ya buang airnya Kan asin ya Ini kita pakai minyak secukupnya ya Ini saya kasih agak banyak Masukkan Bawang putih Udang Cabai Cabai Kalau kita mau masak mau cantik Minyak adus lebih ya Makan minyak atau makan sayur Biar cantik Kalau kita gak mau makan cantik Minyak boleh dikurangin Oke Ini langsung kita masukkan Buncis Tomat Garam 1 sendok teh Kalau kurang boleh tambah Nah disini penyedapnya Saya pakai 1 sendok Setengah Ini masak yang cepat Yang praktis Hemat gas ya Karena kenapa Buncisnya tadi udah dirames dengan garam Jadi kita masak tidak boleh lama-lama Ini harus Masaknya dia ini dimakan Kraus-kraus gitu ya Pasti bunyi kalau dimakan Oke Udang juga sudah mateng Kalau kurang asin Boleh tambah garam Nah teman-teman Nah teman-teman gampang ya Kita masak buncis Udang basah ini Mantap sekali Tidak pakai repot Tidak repot-repot lah ya Paling gampang Oke Teman-teman saya disini punya Buncis yang udah saya potong-potong Ini 400 gram Dan ini ikan teri belah Yang udah dibuang Durinya ya Ikan nasi Ini ikan teri Ini 50 gram Dan cabai potongnya ini Saya pakai disini 150 gram Saya potong-potong Campur ya Cabai merah dan hijau Ini gak pedas Tomatnya Saya pakai 3 biji Kecil-kecil Kalau besar-besar 1 biji sudah cukup Dan ini Bawangnya saya pakai 5 biji Yang besar-besar ya Udah dipotong Dan tempenya belum saya potong Oke ini segini aja Tempenya sudah cukup ya Ini mie-nya secukupnya Saya untuk menggoreng Ikan teri dulu Kita potong Tipe dengan Selara masing-masing ya Mau potong bagaimana ya Kalau saya potong Menurut Suka saya lah ya Saya potong begini Menurut saya ya Panjang-panjang Saya ikutin dengan Caranya itu Apa namanya Buncisnya Saya potong buncisnya Panjang-panjang Jadi ini begini aja Oke Di sini saya gorengnya Gak terlalu kering Yang penting Kena goreng ya Ceritanya ya Ini tempe kita masukkan Kita goreng sebentar Gak sampai kering ya Setengah kering aja Nah ini teman-teman Ini sudah ya Kita angkat Ini minyaknya tinggal sedikit Jadi gak saya kurangin ya Sudah cukup Langsung aja Kita masukkan bawang Daun jeruk Langsung masukkan Langsung cabai Tomas Masukkan Kecap manis Lebih kurang Tiga sendok makan Saya disini paket Penyedap rasanya Satu sendok makan Garam Satu sendok teh Langsung masukkan Buncis Ikan teri Tempe Ayo masukkan semua Langsung kita aduk ya Ini baru aduk aja Sudah wangi sekali Rasanya pun mantap sekali Emang ini udah cobain Ini gak bisa cobain ya Tapi ini rasanya Sudah mantep Sudah nge-test Sepertinya Minyaknya kurang sedikit Saya tambahkan minyak Sedikit aja Sudah cukup ya Karena saya gak pake air Ini kalau dimakan Ini rasanya Buncisnya harus Jangan lembek ya Bunyi kraus Kraus gitu Kalau dimakan ya Jadi kita masak Tidak pake lama Ini begini aja Sudah cukup Sini saya tambahkan Bawang goreng lagi 2 sendok makan Oke Ini sudah aduk-aduk rata Kita mati napi Angkat Mantap ya Kelihatan cantik sekali Wow Ini pasti makan Melebar ke samping Nah teman-teman Ini buncis yang simple ya Mantap rasanya Dan Mantap wangi Teman-teman disini saya punya Ayam pilet Paha ya Ini paha 200 gram Dan buncisnya ini 300 gram Bawang merah 3 biji Bawang putih 2 siung Cabainya ini boleh pake Boleh tidak ya Boleh di skip Kalau gak mau Ini 4 biji aja Ini kita Tersampingkan dulu Ini semua disampingkan dulu ya Saya mau rajang dulu Ini buncis sudah dipotong-potong Eh sudah Sudah dibuang Ujung dan pangkalnya ya Sudah dicuci bersih Ini langsung aja kita potong begini Ini potong begini ya Teman-teman ya Biar anak-anak udah memakan Ini udah selesai kita potong Lanjut Kita mau potong Bawang dulu ya Saya cincang Bawang kita potong-potong Nah ini cabainya Boleh dipotong Besaran aja ya Ini gak oke Ini teman-teman mau pake cabai Mau enggak Itu tergantung ya Langsung kita potong-potong Gak usah terlalu kasar ya Kita potong kotak-kotak aja Nah ini udah potong begini Kita potong kotak Bagi teman-teman mau pake Dagingnya Dagingnya juga boleh ya Pake paha juga boleh Ini saya pake paha Nah ini udah selesai kita potong Disini saya pake mentega ya Untuk memasaknya 3 sendok makan Atau 2 sendok makan gitu lah ya Lebih kurang Ini kita melelekan dulu Ini langsung aja kita masukkan Bawang putih dan bawang merahnya Ini begini aja Gak wangi Kita masukkan cabai Langsung ayamnya kita masukkan Ini sepertinya kurang ya menteganya ya Saya tambahin sedikit lagi Satu sendok makan lagi Saya tambahkan Tambahkan saus tiramnya Lebih kurang satu sendok makan Setengah sendok teh garam Penyedap rasanya 2 sendok teh Kita tunggu dulu ya Sampai dia bener-bener Wangi Dan sudah mateng Baru kita masukkan Ini buncisnya Jadi ini seperti digoreng ya teman-teman ya Karena menteganya Kita kasih lebihan Jadi kita gak pala pake air Nah ini udah oke Ini sudah mateng Kita masukkan buncisnya Wow sekali teman-teman Disini saya tambahkan kecap Lebih kurang Satu sendok makan Jadi disini kita masak Jangan terlalu lama ya Kalau terlalu lama nanti Dimakan buncisnya Udah terlembean Terlalu lembek Jadi ini kok begini aja Sudah cukup Mantap rasanya Kita matiin api Angkat Wow sekali sayurnya Mantap Nah teman-teman Ini buncis Oseng-oseng ayam Mantap Ayo teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang Bermanfaat Terima kasih